Intro Sahabat DKB dimanapun berada, senang menjumpai Anda dalam acara wasiat kekal berupa perenungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Deserniat Gule dari GKI Maleoraya Bintaro Tangerang. Pada hari ini, selasa tanggal 12 November 2024, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Keadilan Dalam Bantuan, disiapkan oleh Pendeta Daniel Kristanto Bunawan didasarkan pada surat 1 Timotius 5 ayat 9-16. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapak yang baik, sang firman yang hidup, kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan untuk mendengar dan mengetahui istihatimu bagi setiap kami anak-anakmu. Tentunlah roh kami yang lemah ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti apa yang engkau maksudkan dalam kehidupan kami. Kepadamu kami menyerahkan seluruh pendengaran kami, perenungan kami, bahkan juga ketika kami melakukannya, kami percaya hanya oleh pertolonganmu, kami dapat mengerjakannya dengan baik. Di dalam namamu yang kudus, kami telah berdoa. Amin. Bapak ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari surat 1 Timotius 5 ayat 9-16, pusat perenungan kita ada pada 1 Timotius 5 ayat 16 yang berbunyi demikian. Jika seorang perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Bantuan seharusnya diberikan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan dan tidak mampu. Namun kenyataannya, banyak yang sebenarnya mampu tetapi meminta bantuan. Hal itu membuat bantuan tidak diterima secara adil bagi mereka yang berhak menerimanya. Paulus memberikan nasihat dalam mengatur bantuan kepada para janda. Pada masa itu, janda menjadi golongan lemah yang perlu diperhatikan. Mengapa demikian? Karena sejak suami yang mencari nafkah meninggal, janda akan kehilangan nafkah pulang. Namun, tidak semua janda lemah. Janda yang masih muda dapat melanjutkan hidup dengan bekerja atau menikah lagi. Bagi keluarga janda yang masih mampu, dapat juga membantu kehidupan sang janda. Kriteria janda yang berusia lanjut dan berasal dari keluarga tidak mampu itulah yang perlu mendapat bantuan. Nasihat ini bertujuan agar terwujud keadilan dalam memberi bantuan dari jemaat bagi para janda. Dari nasihat ini, kita belajar bahwa prinsip keadilan tidak sama dengan sama rata, melainkan berdasarkan pada kebutuhan masing-masing yang harus dipenuhi. Jika ada yang membutuhkan sedikit, maka diberikan sedikit. Jika ada yang membutuhkan banyak, akan diberikan banyak. Dengan demikian, masing-masing kebutuhan akan dicukupi. Sudahkah kita bersikap adil dengan memberikan bantuan kepada keluarga sesama ataupun gereja sebagai bentuk tanggung jawab kita? Mari bersama-sama kita kembali berdoa. Ya Tuhan yang telah memberikan anugerah di dalam kehidupanku dan juga setiap orang yang aku kasihi. Tolonglah aku ya Tuhan dan juga setiap orang yang aku kasihi itu untuk dapat meneruskan berkat-berkatmu yang baik bagi setiap orang yang membutuhkan. Bukan hanya kemampuan meneruskan, tetapi juga hikmat ketika membagikannya. Tentulah kami ya Tuhan supaya kami dapat melakukannya seperti nasihat hambamu Rasul Paulus di dalam firman yang baru kami renungkan. Dengan demikian, setiap pemberian yang kami teruskan yang berasal dari Tuhan itu sungguh bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang menerimanya. Di dalam namamu yang kudus yang memandu seluruh kehidupan kami, kami berdoa. Amin. Semangat yang dikasih Tuhan, demikian perlindungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan juga like dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.